Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini akan saya jelaskan materi matematika peminatan tentang rumus penjumlahan atau selisih trigonometri atau disebut dengan identitas penjumlahan atau selisih Boleh rumus, boleh identitas ya Yang pertama, sin A ditambah sin B Rumusnya adalah, saya tuliskan di sini Dua, sin setengah jumlah Kos setengah selisih Yang depan itu sudutnya jumlah Yang belakang sudutnya selisih Kemudian yang kedua adalah, sin A min sin B Sin sama-sama sin ya, berarti rumusnya sama Bedanya di sini dibalik Kalau sin dikurangi sin, berarti dua kosin Dua kosin Setengah, ini A plus B, ini setengah A min B Yang atas tambah, yang bawah kurang Kalau tambah itu sin kos, kalau kurang itu kosin Dibalik ya, rumusnya Kemudian yang ketiga adalah kos Kos A plus kos B Rumusnya adalah dua kos-kos Sama yang belakangnya setengah selisih Jumlah dan selisih Kemudian yang keempat adalah kos A min kos B Rumusnya adalah min dua sin sin Ini setengah, ini setengah A min B Saya ulangi, di sini ada, sementara masih ada empat Sinnya dua, kosnya dua, nanti tangannya dua Nanti dulu ini dulu Sin plus sin, berarti rumusnya dua sin kos Sin min sin, dua kos sin Kos plus kos, dua kos 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 min kos, min dua sin sin Depannya selalu setengah jumlah Belakangnya selalu setengah selisih Nah, sekarang untuk rumus tangan Tangan A plus tangan B Rumusnya adalah Dua sin A plus B Tangan itu kan rumusnya sin per kos Jadi, atasnya selalu sin Bawahnya selalu kos Jadi, kos A plus B Kali, eh tambah ya Maaf, kos A min B Saya ulangi Tangan A plus tangan B Sama dengan Dua sin A plus B Per kos A plus B Plus kos A min B Begitu juga yang keenam ya Tangan A min B Berarti, dua sin A min B Per kos A plus B Tambah kos A min B Di sini memang ada enam rumus ya Tapi yang biasanya sering digunakan adalah Sin dan kos ya Hanya nomor satu sampai nomor empat Nomor satu sampai nomor empat itu ada cara cepatnya Pakai tabel ya Ini cara cepat Saya terangkan Cara cepat Pakai tabel ya Kotakan Jadi, mudah dalam menghafal Ini sin, ini kos ya Saya ulangi Ada cara cepatnya ya Di sini adalah sin dan kos ya Tadi kan salah ya Di atas saya tip-X Ini sin sama kos Kemudian ini tambah dan kurang Kalau sin ditambah sin Maka, ini selalu serang-seling S, C, C, S Diingat-ingat ya Ini kalau ini depannya S Berarti ini S, C, C, S Kalau ini depannya kos Berarti C, C, S, S Saya jelaskan maksudnya Ini rumahnya sederhana ya Pakai tabel khusus cara cepat untuk sin dan kos Ini sin Berarti S, C, C, S Selalu serang-seling Kalau sin Sin selalu serang-seling S, C, C, S Sedangkan kos selalu kembar C, C, S, S Kos-Kos sin-sin Ya, diingat-ingat Artinya ketika ada soal Sin ditambah sin Berarti jawabannya adalah ini Sin kos Tapi ketika ada soal Sin dikurangi sin Maka jawabannya disini Yang kurang Kos sin Kemudian ketika ada soal Kos plus kos Maka jawabannya adalah Kos-Kos Kemudian ketika ada soal Kos min kos Maka jawabannya adalah Sin-sin Khusus sin-sin Ini khusus sin-sin Yang lain kan depannya Angka 2 Kos-Kos sin-sin Itu angka Min 2 Karena sudah menjadi rumusnya Nah sekarang kita masuk Contoh soal Contoh soal dulu Atau sebelum kita ke contoh soal Kita ke rumusnya dulu Rumus yang kedua Tadi kan rumus penjumlahan Yang atas Rumus penjumlahan Sekarang kita mencari Identitas perkalian Atau rumus perkalian Ini saya tuliskan di bawahnya Rumus perkalian Di trigonometri Yang pertama Jadi rumus perkalian itu Seperti kebalikan Dari rumus penjumlahan Tadi 2 Sin A Kos B Sin kos ya Sin kos itu kan tadi Berarti selang-seleng Berarti sin Sin kos itu Rumusnya adalah Sin ditambah sin Sin ditambah sin Depannya ada angka 2 nya 2 sin A kos B Sin ditambah sin Yang depan itu selalu jumlah A plus B Yang belakang adalah kurang A min B Kemudian rumus kedua Berarti setelah 2 sin A kos B Berarti selang-selengnya 2 kos A sin B Tadi ada sin kos Kemudian ada kos sin Kos sin kebalikan dari sin Tandanya adalah min ya Dengan cara cepat dilihat Ketika kos sin Tandanya adalah min Jadi rumusnya adalah Sin A plus B Sama persis Hanya beda tanda penghubungnya Min Sin A Min B Kemudian yang ketiga Kos Kos itu 2 2 kos A Kos B Kos itu selalu gembar Kos-kos dan sin-sin 2 kos A Kos B Berarti rumusnya adalah Kos A plus B Plus ya Kos A minus B Yang keempat Min 2 sin A sin B Min 2 sin-sin Sin-sin berarti kos min kos Ini kos min kos Jadi kita bisa menggunakan rumus stabil ini Rumus secara cepatnya ya Kos Min Kos Berarti yang depan A plus B Yang belakang A min B Ini A plus B A min B Ya Berarti kan Tadi sudah mendapat 2 rumus Atau 2 identitas Yang pertama Identitas penjumlahan Atau selisih Yang kedua Identitas perkalian Saya ulangi lagi Untuk rumus penjumlahan Atau selisih Ya Penjumlahan Atau selisih Itu Berarti dari soalnya Tambah dan kurang Jawabannya menjadi bentuk perkalian Niat Perkalian ya Ini penghubungannya kan Tidak semuanya Kali Jadi tambah kurang menjadi Perkalian Sedangkan Untuk Yang kedua tadi Rumus perkalian Ini kan rumus perkalian Ya Menjadi Tambah Atau kurang Jadi kedua rumus itu Sebetulnya Saling berkebalikan Ya Cuman ada sedikit perbedaan Kalau di atas Rumus penjumlahan Dan pengurangan Menjadi perkalian Ada unsur setengah Di sini Ada angka 2 Dan ada angka setengah Setengah A plus B Setengah A min B Kemudian untuk Yang rumus perkalian Di sini ada angka 2 Kecuali Sin-sin Itu min 2 Di sini Tidak ada Langsung A plus B Dan A min B Sekarang Contoh soalnya Contoh soal Untuk contoh soal Akan saya bahas Dari soal Uji kompetensi 4 Soal nomor 1 Perhatikan Pernyataan berikut Pernyataan yang benar Adalah Di sini ada 4 Pernyataan Jadi kita harus Ngecek 1, 2, 3, 4 Itu pernyataannya Ada yang benar Atau salah Kita cek Satu per satu Untuk soal Tidak saya tulis Nanti kalian bisa Lihat di soal Buku kalian sendiri Saya bahas Pernyataan pertama Yaitu 2-sin 40 Cos 20 Perkalian Pada perkalian Pasti akan menjadi Penjumlahan Atau pengurangan Jadi kebalikan Kalau soalnya perkalian Menjadi penjumlahan Atau pengurangan Kalau soalnya penjumlahan Atau pengurangan Berarti menjadi Perkalian 2-sin cos Sin cos Untuk mengerjakan Kita bisa pakai Tabel cara cepat Ini saya ingatkan Saya buat kembali Ini sin Ini cos Ini cos Ini tambah Ini kurang Sin itu serang-seling SCCS Kalau cos selalu kembar CCSS Soalnya disini adalah Sin cos Sin cos Dimana sin cos Ini disini Sin cos Saya kolongi ya Saya penderi Sin cos Maka disini Menjadi sin Ditambah sin Lihat ya Saya ulangi Sin cos Menjadi sin Ditambah sin Maka disini Saya tulis Sudah ada angka 2-nya ya Berarti langsung aja Sin ditambah sin Sesuai dengan rumus Cara cepatnya tadi Yang depan Kalau sudah ada angka 2 Berarti langsung Depannya jumlah 40 ditambah 20 ya 40 ditambah 20 Yang belakang selisih 40 dikurangi 20 derajat ya Ini menjadi berapa Sin 60 derajat Ditambah sin 20 derajat Kita lihat Ya pernyataan Nah lihat soalnya Ini saya tunjukkan Pernyataan pertama 2 sin 40 Cos 20 Sama dengan Sin 30 Plus sin 20 Ternyata pernyataan pertama Salah Ini sin 30 ya Sedangkan disini Kita ngitungnya Sin 60 Pernyataan pertama Salah Kita tulis Salah ya Kemudian pernyataan kedua Kita tulis disini Pernyataan kedua Pernyataan kedua Kita tulis 2 cos 50 Sin 70 2 cos 50 Sin 70 Disitu pernyataannya Menjadi Sin 120 Sin 120 Ditambah Sin 20 Kita cek Apakah pernyataan ini Benar Atau Salah ya Kita cek Kita hitung Kita tulis lagi 2 cos 50 Sin 70 Ini ada angka duanya ya Kali jadi tambah atau kurang Cos sin Berarti Kebalikannya ya Sin min sin Sin min sin Kalau sin cos Sin plus sin Kalau cos sin Sin min sin Yang depan jumlah Yang belakang selisih Belakangnya jumlah Yaitu 50 ditambah 70 derajat Belakangnya selisih 50 dikurangi 70 derajat Sin 50 tambah 70 120 Min sin 50 kurangi 70 adalah Min 20 Ini ada min Ini min Berarti kalau sin Negatif Ya tetap negatif Ini ketemu min lagi Berarti menjadi positif Min ketemu min Sin 120 Plus Sin 20 Yaitu Pernyataan yang benar Karena sama Benar Pernyataan pertama salah Kedua benar Sekarang yang ketiga Saya tulis Pernyataan yang ketiga 2 sin Sin 70 Sin 70 Sin 10 Itu pernyataannya menjadi Min cos 80 Plus Cos 60 Ya Pada rumus Yang saya berikan Ya Ada sin 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 itu harus Min 2 Tapi disini Angka 2 Jadi kita masih kurang Min Belum lengkap Ya pada soalnya Belum lengkap Kalau belum lengkap Kita kasih kejawabannya Kita pindah ruas Kejawabannya Ya 2 sin 70 Sin 10 Saya tulis kembali 2 sin 70 Sin 10 Sama dengan Min Ya Kenapa ada unsur Min ya Karena harusnya disini ya Harusnya kan Min 2 Karena ini hanya angka 2 Berarti minnya Saya pindah ke jawaban Ke perhitungan Minnya saya pindah Luas Ya Kemudian Kita kasih kurang besar Sin sin Ini sin 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 itu Cos Min cos Cos Min cos Cos Min Cos Depannya jumlah Belakangnya selisih 70 Ditambah 10 Ya 70 tambah 10 Belakangnya selisih 70 Dikurangi 10 Kita hitung Min Cos 80 Min Cos 60 Depannya ada unsur Min Kita kalikan Minnya Berarti Min cos 80 Kemudian Min ketemu Min Jadinya apa Plus Cos 60 Benar apa tidak Dengan pernyataannya Oh ternyata sama Pernyataan ketiga Berarti benar Ini benar Kemudian Pernyataan keempat 2 cos 80 Cos 20 Cos Cos Berarti menjadi Cos Plus Cos Paling mudah Cos Plus Cos Kemudian Depannya jumlah Belakangnya selisih 80 Tambah 20 80 Kurangi 20 Derajat Cos 80 Tambah 20 100 Ditambah Cos 60 Derajat Oh iya Pernyataannya Coba dilihat Pernyataan Pada LKS Kalian buka Pada LKS Pernyataannya Adalah 2 cos 80 Cos 20 Sama Dengan Cos 100 Ditambah Cos 30 Yang belakang Beda Ini 100 Bersama Ini Beda Saya tunjukkan Lihat Yang belakang Adalah Cos 30 Adalah Tadi Yang belakang Pernyataan Keempat Cos 60 Jadi Pernyataan Yang Salah Ini Jangan Salah Kasih Keterangan Pernyataan 4 Salah Bukan Jawabannya Salah Pernyataannya Yang Salah Ini Menghitung Tadi Kemudian Dari 1 2 3 4 Tadi Kesimpulannya 1 Itu Pernyataan Yang Apa 1 1 Itu Salah Tadi 1 Salah Kemudian Nomor 2 3 Benar 2 3 Benar 4 Salah Berarti Yang Benar Adalah 2 Dan 3 Kita Kasih Keterangan Jadi Pernyataan Yang Benar Adalah 2 Dan 3 2 Dan 3 Boleh Boleh pakai Angka Boleh Romawi Kita Cek Pilihan Gandanya Pilihan Gandanya Mana yang 2 dan 3 Pilihan Jawabannya Adalah D Nomor 1 Jawabannya Adalah D Nomor 1 Jawabannya D Silahkan Dicatat Dulu Untuk Sementara Satu Contoh Soal Hari Ini Materi Dan Contoh Soal Nanti Setelah Itu Dipahami Lebih Lanjut Kalau Ada Yang Kesulitan Boleh Ditanyakan Saya Akhir Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh